Nabi Muhammad SAW bersabda salah satu indikasi akan keluarnya ad-dajjal atau petunjuk kiamat jika mayoritas manusia menjadi tak peduli dengan perkara fitnah ad-dajjal tersebut dan bahkan para ulama meninggalkan kewajibannya untuk memperingatkan kaum muslimin akan dahsyatnya fitnah ad-dajjal dari atas mim berda'wah hanya minoritas ulama yang menda'wahkan terkait fitnah ad-dajjal itu padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah ad-dajjal nampaknya kondisi umat islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa tentang hari kiamat sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ad-dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkara dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal ad-dajjal hadis riwayat Ahmad Sohi untuk diketahui Jabal Hafshi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawara dimana terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace seperti diriwayatkan di dalam sahih Bukhari kelak di akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawara namun demikian Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa patut anda ketahui sebelumnya kota suci Madinah tidak pernah mengalami gempa sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawara saat hijrah hingga akhir zaman kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali ketika itu yaitu datangnya Dajjal Laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawara di saat itu kota Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik maka berkata Imam Ibu Nuhajar di dalam kitabnya Fatul Bari Bisharah Sahih Bukhari bahwa kala itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit tersebut kecuali orang-orang muhlisin yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawara Imam Ibu Nuhajar menukil salah satu hadis di dalam kitabnya Fatul Bari Bisharah Sahih Bukhari dengan sanat yang sahih bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Dajjal itu berkata itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai dari kejauhan Dajjal sudah menunjuknya kubah hijau masjidnya Rasulullah SAW telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad kita harus sampai ke sana lantas Rasulullah SAW bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari di saat itu Madinah mempunyai tujuh pintu dan di setiap pintunya dijaga oleh dua malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya Rasulullah SAW kembali bersabda Al-Masih, Al-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki tujuh gerbang yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh dua malaikat Sahih Bukhari Bila Anda sekarang melihat peta Madinah Al-Munawarah saat ini akan terlihat tujuh jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawarah ketujuh jalan tersebut yakni berasal dari Jeddah, Mekah, Rabik, Bandarat, Tabuk dan dua lagi dari wilayah sekitarnya Bukti kebenaran Rasulullah SAW kemudian pertanyaan siapa yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah SAW mengenai kota Madinah Al-Munawarah di era modern seperti sekarang ini hingga mengetahui ada tujuh pintu jalan utama Berikut salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhjin bin Adra Rasulullah SAW bersabda di hadapan banyak orang Hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan dan mengulanginya hingga tiga kali Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat Apakah hari pembebasan itu? Dijawab Dajjal Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habshi melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya Adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad Selanjutnya, Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut Tapi, malaikat menghalanginya dengan pedang dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah Madinah akan bergetar sebanyak tiga kali dan akan ada orang munafik, lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal Ini adalah hari pembebasan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam sahih Al-Musnad Hadis Al-Fitan Lalu, dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasannya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah Sahih Bukhari Nabi Muhammad SAW kembali bersabda Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah Kemudian, dia akan mengatakan kepada para pengikutnya Kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad Hakim dalam mustadrak sahih sesuai syarat dari Imam Muslim Yang mengejutkan, sekarang di pinggiran kota Madinah Tepatnya di Jabal Habshi Sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawara Telah berdiri sebuah bangunan megah Dan didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace Atau Istana Kerajaan Arab Saudi Tetapi, penduduk setempat menurut sumber Di beberapa website resmi Saudi Blog dan Youtube menyebutnya sebagai Dajjal Palace Atau Istana Dajjal Banyak ulama mengatakan Bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram Gunung yang mineralnya mengandung unsur garam Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di atas Dan, bila anda melihat dari Istana Kerajaan Yang berada di atas Jabal Habshi Maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut Begitupun, bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawara Ke Kingdom Palace Maka akan berujung di Zionis Israel Sebagaimana kita ketahui Di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias Yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal Dengan surut airnya Sekarang airnya sudah surut sepertiganya Padahal, sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut Anda pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampas sangat besar dan megah Juga indah bagaikan istana putih Bahkan dilihat dari luar angkasa pun Terlihat putih kemilau Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW Padahal, pada saat Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas Saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana Yang hanya terbuat dari lumpur basah Bewarna kecoklatan dan juga batu batak Dan beratap pelepah daun kurma Tidak seperti sekarang yang sangat megah Seperti istana putih Dari mana Rasulullah SAW mendapatkan pengetahuan itu Ini menjadi salah satu tanda bukti lagi Kebenaran sabda Rasulullah SAW Sebagai utusan Allah SWT Yang sangat nyata kebenarannya Wallahuala misawat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!